Intro Ya sangat-sangat tidak literat. Nah teman-teman, bagaimana anak kita mampu menguasai skill abad 21 ini? Ini tantangan bagi kita karena ternyata untuk literasi dasar saja kita belum masih sangat rendah. Nah, mengapa sih ada pergeseran dari kebutuhan pemenuhan atau penguasaan literasi abad 21 dari literasi dasar ke kemampuan abad 21? Karena ini ternyata adanya kebutuhan para penyedia kerja. Di sana yang dibutuhkan adalah keterampilan. Ada pergeseran kebutuhan keterampilan, teman-teman. Jadi kalau dulu yang diprioritaskan mungkin orangnya yang penting banyak, Nah, sekarang yang lebih diprioritaskan adalah pekerja-pekerja kreatif. Kita bisa lihat, teman-teman, segitiga ini dari bawah. Nah, di negara-negara kurang mampu, yang dibutuhkan itu adalah pekerjaan rutin oleh manusia. Ya, yang penting kuantitasnya banyak. Kemudian diikuti oleh pekerjaan rutin yang dikerjakan oleh mesin, dan hanya sedikit dibutuhkan pekerjaan kreatif. Sedangkan kalau kita lihat segitiga ini dari atas ya, dari atas, dari puncak, di negara yang lebih maju, prioritas yang pertama itu justru yang diperlukan adalah pekerja-pekerjaan kreatif. Diperlukan orang-orang yang betul-betul memang kreatif untuk melakukan pekerjaan riset, pengembangan desain, pemasaran, manajemen rantai, supaya global ya, teman-teman. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang bagaimana anak setelah dia keluar dari ruang kelas, yang harus berdaya untuk eksistensinya menemukan pekerjaan, maka anak kita hanya akan mampu bersaing ketika dia di posisi bahwa dia memiliki kecakapan untuk di posisi pekerjaan kreatif. Nah, ini tantangan untuk guru, karena ternyata itu dilimpahkan kembali kepada guru. Akan seperti apa anak mengalami proses belajar more makna? Walaupun selalu, teman-teman, trikonsentris pendidik menempatkan keluarga di atas, tetapi karena malam ini konsennya kita, dari sisi kita sebagai guru, maka ini yang kita ulas malam ini adalah peran kita sebagai guru harus bagaimana? Satuan pendidikan kita harus bagaimana? Ya, teman-teman, mari kita lihat. Di Indonesia katanya, anak-anak itu menghadiri sekolah itu kurang lebih 12,4 tahun. Padahal rata-ratanya itu mereka itu belajar efektif itu hanya 7,8 tahun. Setidaknya, teman-teman, ada berapa tahun yang terbuah? Ini menunjukkan pembelajaran kita belum efektif di sekolah. Ini data yang saya ambil dari Yayasan Guru Belajar. Kebetulan saya tergabung di sana, teman-teman. Nah, bagaimana kita akan memenuhi itu, teman-teman? Maka saya ingin membawa teman-teman berefleksi. Kita ini di proses belajar itu, posisinya kita di mana sih? Guru sebagai subjek ataukah murid sebagai subjek? Maka kita harus menyadari, teman-teman, bahwa murid adalah subjeknya. Memang nyaman bagi kita ketika kita mengajar dengan cerama, kemudian anak-anak diberi tugas, tetapi inilah teman-teman yang membuat anak-anak itu jenuh. Kenapa? Karena kebutuhan belajarnya tidak terpenuhi. Nah, sekarang mari kita refleksi, teman-teman silakan ketik angka 1 jika ya, ketik angka 0 ketika tidak. Boleh ya, teman-teman ya? Nanti teman-teman boleh di kolom chat, ketik 1 ketika itu memang iya, kemudian boleh ketik 0 ketika tidak. Saya belum membacakan pertanyaan teman-teman ya. Baik, saya akan ajak teman-teman berefleksi. Ketika teman-teman mengatakan ya, ketik 1. Ketika tidak, ketik 0. Ketika yes, 1. Ketika no, 0. Murid memiliki inisiatif belajar meski tidak disuruh guru atau orang tua. Ini teman-teman menemukan anak-anak teman-teman di posisi 1 atau di posisi 0. Apakah ya? Anak-anak sudah punya inisiatif belajar sendiri? 1 atau 0? Oke. Terima kasih teman-teman. Bu Dwi Kurnia, Bu Irfan, Bu Yustiana, Bu Wirna, Bu Wilda, Bu Iren, Bu Bunga. Oke, Bu Diana. Siap. Yes. Oke. Kok ada 2 ya? Kita poinnya 1 dan 0 ya teman-teman. Oke. Yes. Terima kasih. Bu Ernie juga memilih 1. Oke. Bu Nasarow memilih 0. Teman-teman, kalau saya lihat di layar saya itu banyak memilih 1 dan 0, tapi mayoritas masih memilih 0. Artinya murid belum memiliki inisiatif belajar ya. Pertanyaan kedua, silakan teman-teman masih dengan instruksi yang sama, silakan ketik 1 jika ya, ketik 0 jika tidak. Murid sedih ketika lonceng jam pulang berbunyi. Apakah teman-teman melihat murid-murid teman-teman itu sedih? Oke, 0. 0, 1. Oh, ada juga yang sedih ya. Oke, baik. Yes. Terima kasih. Oke, Bu Ririn, Bu Marlibet, Pak Agus, Bu Nasarow, Pak Amat. Oke, terima kasih ya. Tetap ada selingan 1 dan 0, tapi mayoritas adalah angka 0. Ternyata murid itu tidak sedih ketika lonceng jam pulang bunyi. Ya, iyalah, kalau di kelas kita kan, hurray, sudah pulang gitu ya. Oke, saya punya satu lagi pertanyaan. Murid gemar belajar ketika jam kosong. Silakan ketikan angka 1 ketika teman-teman melihat anak teman-teman melakukan ini. Mereka gemar belajar di jam kosong atau tidak? Oke, kalau ini memang mayoritas 0 ya. Yes, terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman yang di Youtube juga terima kasih atas responnya ya. Ya, ternyata murid juga tidak gemar belajar ketika jam kosong. Teman-teman, sebentar. Oke, apa yang sebenarnya terjadi pada pendidikan kita dengan tidak pertanyaan tadi saya melakukan assessment kepada kita sebagai guru yang melihat satuan pendidikan kita masing-masing. Ternyata, teman-teman, ketika anak-anak tidak punya inisiatif belajar sendiri, ketika mereka sangat senang, ketika jam pulang berbunyi, bahkan ketika mereka yang terakhir tadi ya, tidak punya inisiatif untuk belajar gitu ya, maka murid kita sedang menderita belajar. Murid-murid terpaksa belajar, teman-teman. Jadi belajar itu diambil alih menjadi agenda orang dewasa di mana orang tuanya ingin menyekolahkan dia, dan sekolah itu ingin mengadakan administrasi bahwa anak-anak akan belajar dengan sebagaimana baiknya, sedangkan guru hanya ingin mengejar bahwa capaian pembelajaran telah tercapai tanpa melihat apakah ada pengetahuan baru yang dialami oleh anak atau belajar bermakna yang dialami oleh anak di kelas. tidak ada pengetahuan.